Intro Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi apa kabarnya teman-teman Alhamdulillah bisa share lagi kegiatanku hari ini ke teman-teman semua Dan ini tuh diawali di pagi hari sekitar jam setengah 6 Aku tuh lagi semangat banget ya teman-teman Dan teman-teman bisa lihat itu di luar masih agak gelap Itu aku mau buka-bukain horden dulu Dan sekarang aku ke belakang mau buka pintu dapur ya teman-teman Karena tadi tuh masih agak gelap jam setengah 6 Aku tuh langsung hidupin aja untuk lampu di laundry room Ini juga aku selangsung mau cuci baju gitu ya teman-teman Sebelumnya aku mau turunin dulu Untuk ember-ember dan untuk alat-alat yang ada di atas mesin cuciku Dan juga gamis-gamis yang tergantung di jemuran ini Ini tuh baru sekali pake-sekali pake gitu ya teman-teman Pas aku record kemarin Jadi ini tuh mau aku cuci aja Biarpun sekali pake kan Gerah bekas keringet gitu ya teman-teman Tapi ini tuh gak aku cuci untuk hari ini Karena cucianku di keranjang pink itu tuh udah full banget Udah 2 hari atau 3 hari ya Kalau gak salah aku tuh gak nyuci Karena kan hari minggu kemarin tuh aku pergi keluar ke rumah di kipar ya teman-teman Jadi aku gak nyuci dan ini baru mau aku cuci Tapi yang gamis-gamis itu aku nyucinya tuh di keesokan harinya Oh ya teman-teman mohon maaf ya Kalau denger suara aku agak berat gitu atau agak aneh Ini tuh aku lagi agak mau mulai-mulai batuk gitu ya teman-teman Tenggorokanku tuh udah agak mulai gatel-gatel gitu Tapi ini tuh udah aku siasatin untuk gak makan yang berminyak dulu Dan aku juga gak minum air es ya teman-teman Aku minumnya air hangat aja Tapi insya Allah ini tuh gak jadi deh batuknya Aku doa-doa banget supaya gak batuk Karena kalau batuk tuh udah susah banget ya teman-teman Tidur tuh terganggu Dan feeling aku insya Allah ini tuh batuknya gak jadi Cuma mau mulai-mulai aja Dan aku banyakin minum air putih hangat aja Udah selesai tadi aku rendemin cuciannya dengan air Terus aku kasih rinsu dan aku puterin aja Dan disini aku cepetin ya teman-teman untuk cucinya Ini langsung aku pas bilas aja udah dikasih pewangi gitu Dan ikutin terus videoku ya teman-teman Nanti aku mau ajak teman-teman juga Karena aku tuh mau beli telur dan beli roti gabin gitu Juga mie Mie yang belanja bulanan aku kemarin tuh udah habis ya teman-teman Dan suami itu requestnya minta dimasakin mie kuah gitu Pakai telur Dan juga karena roti gabin habis sekalian aku beli roti gabin sama telur Jadi teman-teman jangan skip-skip videoku ya Ikutin terus Terima kasih Duh beneran deh pas dubbing kali ini tuh aku ngerasa suara aku tuh agak berat banget ya teman-teman Dan mohon maaf kalau teman-teman tuh gak nyaman ngedengernya Aku tuh mau ketik teks tapi mager udah kebiasaan dubbing Dan udah nyaman dubbing jadi aku tetap dubbing aja Tapi semoga teman-teman semua tetap enjoy ya nonton video aku Nah sekarang aku tinggalin dulu untuk cuciannya lagi dikeringin Ini sekarang lagi di jalan mau ke warung Temenin aku yuk teman-teman Aku mau beli yang tadi aku sebutin Ada mie, telur, dan roti gabin Ini karena semalam hujan jadi di jalanan tuh agak banyak air tergenang gitu Jadi agak becek dan mohon maaf kalau aku tuh ngambil gambarnya Miring kanan, miring kiri karena aku menghindari jalanan yang becek ya teman-teman Oke udah sampai itu tadi di warungnya dan ini udah aku beli Aku udah sampai di rumah lagi aja Lanjut lagi untuk jemurin pakaian yang udah aku cuci tadi Dan semoga juga udah selesai teman-teman untuk pengeringnya Dan alhamdulillah udah bener aja Udah selesai dan udah mati untuk pengeringnya Sekarang lanjut lagi aku mau jemur-jemur ya Oh ya teman-teman sambil nontonin video aku pagi-pagi gini Teman-teman tuh lagi ngapain? Mungkin ada yang sambil masak atau juga masih ada yang sarapan Boleh ya tulis di kolom komentar Dan untuk teman-teman yang baru bergabung dan baru pertama kali ini nonton video aku Jangan lupa bantu aku ya teman-teman untuk terus kembangin channelku ini Dengan cara di klik like, komen, subscribe Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya ya Supaya teman-teman gak ketinggalan kalau aku upload video yang terbaru Terima kasih Terima kasih juga aku mau ucapin untuk teman-teman yang baik-baik banget Yang selalu share videoku di tab komunitasnya Yang selalu komentar positif di setiap video yang aku upload Mohon maaf ya teman-teman kalau aku belum bisa cepat bales kunjungannya Tapi aku insyaallah akan bales satu-satu Dan aku juga akan share balik video teman-teman ke tab komunitasku Dan tadi udah selesai aku untuk jemur-jemur bajunya ya teman-teman Disini lanjut lagi aku mau refill sunlight Ini tuh tinggal satu ini aja Dan satu bungkus ini tuh insyaallah cukup untuk aku selama satu bulan Dan ini baru aku pakai ya teman-teman yang pas aku belanja bulanan kemarin Sunlight yang ukuran kecil ini kalau gak salah yang harga tulisan di bungkusnya itu Rp8.500 Oh iya untuk teman-teman semua yang ngonton video aku Baik yang gak pernah komen ataupun yang punya channel dan yang gak punya channel Tetap jaga kesehatan ya teman-teman Sekarang itu ada varian baru lagi Virus selain corona Varian dari corona kemarin ya teman-teman Aku ada baca di berita gitu Pokoknya teman-teman tetap jaga kesehatan Makan makanan yang bergizi dan jangan telat makan Pastikan makan buah dan sayur ya teman-teman Udah selesai tadi aku refill sunlightnya Lanjut aku mau cuci piring Karena aku tuh belum cuci piring ya teman-teman Dan memang hal yang paling utama atau pertama kali aku lakuin Kalau aku bangun tidur di pagi hari Itu tuh aku langsung cuci baju ya teman-teman Aku tuh kadang salut banget sama teman-teman yang masih produktif Kalau malam hari Masih cuci-cuci piring Masih sapu rumah Masih bebersih Masih ada yang cuci baju Dan aku tuh emang bener-bener gak bisa ya teman-teman Kalau aktivitas malam hari kerjaan rumah itu yang berat-berat Aku tuh emang kebiasaannya pagi hari gitu sampai siang Jadi kalau udah siang hari sampai ke sore Itu tuh waktunya aku istirahat Jadi pokoknya sesuaiin aja dengan kondisi tubuh kita masing-masing ya teman-teman Asal kita nyaman Tetap lakuin aja Tapi yang pasti jangan sampai terlalu diporsir Kalau kita capek ya kita istirahat Karena yang tau kondisi tubuh kita itu ya kita sendirikan ya teman-teman Jadi pintar-pintarnya aja kita yang ngatur Gimana kerjaan rumah itu kita kendalikan Supaya kita itu tetap nyaman Dan gak ngerasa capek Juga gak ngerasa terbebani Jadi apa yang kita lakuin di rumah itu selalu dengan ikhlas gitu ya teman-teman Dan selesai aku cuci piring Disini tuh aku mau lanjut masak Aku mau cari dulu sayur ya teman-teman Disini tuh masih ada cesim dan kerupuk Aku mau ambil kerupuk dan sayur Karena ayam tuh udah aku rendam dari pas aku bangun ya teman-teman Karena aku disini mau masak ayam merendang gitu Untuk bumbu rendang dan santannya juga kan beku di freezer Dan udah aku rendam juga dengan air hangat Jadi sekarang ini aku mau ambil bahannya Udah selesai Disini aku udah potong-potongin bawang putih dan bawang merah Untuk yang pertama disini aku mau tumis dulu untuk sawi pahit gitu ya teman-teman Aku tuh masih bisa lah makan yang pahit Kalau kayak sawi pahit gini ya teman-teman Karena menurutku gak terlalu yang pahit-pahit banget Aku tuh pengen juga sih kapan-kapan masak pare Tapi aku belum pernah ngolah pare Katanya sih pake garam gitu Nanti kapan-kapan deh aku coba Dan itu tuh di sayur ada yang panjang-panjang Karena ada sisaan kangkung gitu ya teman-teman Jadi itu tuh sayur sawi pahit plus kangkung Ada sedikit aku campur aja Gak apa-apa sayang kan kalau kebuang Dan itu juga aku tambahin garam Tadi udah aku tambahin juga kaldu bubuk Dan ini udah aku tes rasanya udah pas Jadi aku langsung angkat aja dan taruh di piring saji Yang kedua disini tuh aku mau goreng kerupuk ya teman-teman Karena ada minyak masih di oil pot Dan minyaknya ini tuh juga masih bagus untuk aku goreng kerupuk juga kemarin Dan pas aku bikin sarapan nasi goreng kemarin aku tuh kelupaan ya teman-teman Kalau aku tuh punya stok kerupuk ini Jadi ini baru aku teringet Aku goreng sekarang aja Dan udah dua kali ini aku makan siang pake kerupuk ini ya teman-teman Kerupuk warna-warni Enak sih kayak serasa makan nasi uduk gitu Teman-teman udah sarapan belum? Sambil nontonin video aku ini Sarapan dengan apa? Kebanyakan itu sarapannya nasi goreng ya teman-teman Kalau aku lihat Dan emang bener sih nasi goreng itu makanan kesukaan semua orang Masakan kesukaan sejuta umat Kalau kata bunda-bunda yang lain yang komen di video aku Dan emang iya ya teman-teman Kalau nasi goreng tuh menurutku bisa dimakan di waktu malam hari dan pagi hari Kapanpun juga itu tetep enak Kalau nasi goreng tuh dimakan di waktu malam ataupun pagi Dan ini lanjut lagi aku mau masak rendang ayamnya ya teman-teman Aku tuh pake bumbu instan aja yang aku beli di pasar kemarin Di belanja mingguan aku Ini tuh aku beli cuma 3 ribu tapi udah banyak banget Dan ini tuh enak ya teman-teman Tadi lanjut aku ambil ayamnya Dan ini kalau bumbunya udah mateng Udah gak ada bau langunya lagi Masukin ayamnya sampai kayak diungkep gitu Kalau aku masaknya gini ya teman-teman Tapi kalau makanan atau rendang khas minang itu santannya dulu yang dimasak ya teman-teman Sampai santannya mendidih baru dimasukin bumbu-bumbunya Tapi ini aku mau praktis aja Jadi aku mau pake ala-ala yang ringkes gitu Jadi ditumis dulu bumbunya Masukin ayamnya kayak diungkep Menurutku juga enak Lebih ngeresep gitu bumbunya Dan ayamnya pun itu lebih umpuk ya teman-teman Lebih lembut gitu Ini udah aku tambahin air Dan aku masukin 4 cabai rawit gitu Atau cabai setan Karena suamiku tuh suka Makannya tuh sambil digigitin gitu Pedasnya lebih berasa Dan udah beberapa menit aku ungkep gitu Udah agak mendidih Aku buka Terus ini nanti mau aku masukin santannya ya teman-teman Karena pas belanja bulanan kemarin itu Aku ada beli 4 santan ke arah instan ini Jadi masih ada satu ini ya teman-teman Kalau nggak salah aku Nah disini tuh aku pake ini aja Untuk santannya Karena aku nggak ada santan yang asli pera gitu Jadi aku pake santan instan aja Dan Alhamdulillah ini dia untuk rendang ayamnya udah jadi Sekian dulu ya teman-teman video yang bisa aku share Terima kasih sudah mengikuti videoku Jangan lupa subscribe Assalamualaikum Dadah